kita buka dulu filenya kita perlu set skala jadi saya zoom disini saya klik control zoom ini garisnya ini kan skalanya tadi 10 kita klik yang garis ini kita garis dari ujung ke ujung ini skalanya klik sini set scale ini yang pixelnya ini yang non-distance 10 oke terus selanjutnya balikin lagi ke ini selanjutnya kita crop kita crop itu kita bikin segmen untuk dipakai untuk analisis jadi saya crop saya crop yang klikin kotaknya dulu saya mau ambil sampel pertama saya yang ini oke terus dia image duplicate nah ini namain aja ini kan segmen 1 segmen 1 klik oke bisa taruh disini segmen 1 terus kita bikin lagi segmen nomor 2 misalkan dari sini ke sini ini segmen nomor 2 ini segmen nomor 2 duplicate kasih nama segmen 2 oke saya taruh disini biar enak terus kita bikin 3 segmen nanti kita rata-rata ini segmen ketiga misalkan segmen 3 image image ya depikit s3 oke nah saya taruh disini dulu saya segmen-segmennya itu ini saya buang ini saya saya tetap buka ini supaya kita nanti punya apa bayangan bentuknya seperti apa jadi kita mulai disini kita proses segmen 1 tapi sebelumnya kita simpan dulu file save as jpeg nah namanya itu segmen 1 save nah sekarang kita proses proses caranya mudah image just threshold nah threshold ini nanti dia akan mengatur berapa putih jadi putih mana area yang putih mana area yang hitam jadi ini kita hitam itu kita jadikan sebagai void putih itu kita jadikan sebagai apa polimernya jadi nah ini standar yang saya pakai biasanya setelah saya optimasi ya ini 0 nah ini antara 1,25 sampai 1,35 nah ini kalau saya punya 1,25 atau 1,30 lah dulu 1,30 ini kita buat 0 oke nah kira-kira itu kan berarti kalau kita lihat dari gambar ini yang yang hitam itu dia area void jadi dia tadi yang ini kan jadi yang sebelah sini jadi kebayang lah yang hitam itu void nah ini kalau kita nah ini metode ini sangat subjektif misalkan saya geser dia thresholdnya ke kanan tuh nah makin jadi data kita makin banyak porinya kalau saya prosesnya kalau saya geser dia ke kiri jadi nanti dia under coba ini kan harusnya tadi kan hollow disini hollow jadi dia jadi dia sekarang jadi dia under apa sebuahnya itu under estimate jadi kalau kita ke kanan dia over estimate nah disini kelemahan dari metode ini jadi metode ini dia lebih subjektif oke jadi menurut saya ini ini semuanya hollow ini sebenarnya titik-titik di tangan yang harusnya gak ada jadi saya coba ke kanan kira-kira gini lah more or less nah binary image ini kita simpan sebagai bukti jadi langsung aja file save as nah karena dia binary image saya kodekan dia kube binary oke nah sekarang kalau kita mau hitung berapa fraksi area yang berwarna hitam itu mudah tinggal proses analyze analyze particle biasanya langsung summary saja ini ini bisa dipakai untuk hal lain tapi untuk porositas cukup kita perlu summary saja ini oke kita dapat resultnya jadi ini jadi dia dapat untuk ini dia average size 60,99% area yang hitam jadi saya tulis lah area yang hitam oke udah itu aja jadi kita udah dapat area yang hitam untuk segmen 1 itu berapa tadi 60, 60,99% jadi yang ini itu segmen 1 60,99% bisa lanjut ke analisis segmen kedua analisis segmen kedua ya kita ya ini kita tutup udah kita simpan selanjutnya ini biarin aja jadi kita biarkan ini sini kan dia kita sekarang masuk segmen 2 jadi saya ambil lah segmen 2 ini ini gambar segmen 2 nya terus kita langsung aja analyze particle ini tadi mulai 0 nilainya dan ini itu kalau 130 itu yang standar oke enter nah itu dia nah sekarang tinggal kita geser kiri kanan kan ingat titik yang di ini tadi kan yang di sini berarti saya mau semua area sini itu hitam karena ini kan sebenarnya dia void berarti saya ini dia sudah hitam semua ini tinggal kita geser ke kiri dan ke kanan kita optimasi aja lebih kurang lah ya mungkin ini ya menurut saya ini lah udah simpan ini save as cipack ya ini by sebentar dulu oke ini bannerinya lah ya banneri kayaknya belum saya simpan nah ini kita reset ini image adjust threshold ini saya reset saya simpan save as jpeg save terus saya ini ulang ini 0 ini 1 2 4 yep mungkin saya akan ini ya inilah nah terus kita analyze analyze particle oke dapatnya 56,82 kita tulis ini 56,82 segmen kedua itu 56,82 nah terus sekarang kita buat segmen ketiga segmen ketiga udah ini tadi udah disimpan kita sekarang buka segmen ketiga oke segmen ketiga ini tadi threshold ingat range-nya dari 0 sampai yang atasnya 0 ini 130 yep nah tinggal kita geser aja kiri-kanan cocoknya yang mana yang jelas yang yang tengah ini mesti hitam karena dia tuh coba kalau kita perhatikan disini dia ini kan dia hulu oke lah oke ini reset dulu ini 0 127 reset dulu saya simpen file save as jpeg save nah sekarang ini 0 127 127 127 oke terus saya simpan lagi save as ini binary kenapa kita simpan ini untuk kita jadikan sebagai bukti aja binary s3 save lalu kita analyze analyze particle oke dapatnya 66,58 so saya tulis ini 6 6 6 8 saya simpan dulu nah udah ya itu aja yang Hundred bukti lama mak anda lain k と sus m om om